Pendekar Lembah Naga, Jili 48. Karena Chiausi harus membantu dua orang, maka tentu saja keadaan mereka bertiga tetap terdesak oleh dua orang kakek sakti itu dan jika dilanjutkan, agaknya tentu akhirnya seorang di antara mereka akan meroboh oleh Lem Hai Samelo. Pada saat perkelahian sedang memuncak serunya, tiba-tiba terdengar teriakan halus. Lem Hai Samelo, kalian bikin ribut lagi? Mundurlah. Dua orang kakek itu memandang dan kaget bukan main melihat pemuda yang menegur mereka itu. Cepat mereka melomcat mundur dan menghampiri pemuda yang berpakaian indah itu, lalu menjatuhkan diri berlutut. Harap paduka mengampuni hamba, pangeran. Bukanlah hamba berdua, melainkan dua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang inilah yang membuat kacau kata Hai Leong Wong Fang Teh dengan muka ketakutan. Yang muncul itu bukan lain adalah Cheng Hong Hong dan Sin Leong. Seperti kita ketahui, dua orang muda ini melakukan perjalanan ke selatan untuk mencari Owi Yang Busok, sesuai dengan janji Sin Leong untuk membawa Hong Hong kepada Su Hengnya itu untuk dapat berguru kepada kakek cebol botak itu. Mereka singgah di Yenting dan kebetulan melihat perkelahian itu. Meskipun ada orang berlutut kepadanya dan minta ampun, namun pada saat itu Seng Pangeran sama sekali tidak memandang kepada mereka, melainkan memandang kepada Li Chiao Si yang berdiri dengan pedang pekong kiam di tangan, berdiri dengan sikap gagah. Keringat yang membasai kening dan lehernya, dan rambut yang kusut terjurai di atas keningnya itu menambah manis darah ini, sehingga Hong Hong memandang laksana orang terkena pesona, penuh kagum. Chiao Si sendiri merasa sangat terkejut melihat munculnya dua orang pemuda remaja itu dan terheran-heran sesudah melihat dua orang lawan tangguh itu berlutut dan menyebut pangeran kepada pemuda yang mengenakan topi bulu indah dan berpakaian mewah itu. Akan tetapi pada waktu melihat pemuda yang tampan gagah ini memandang kepadanya, dia merasa jantungnya berdebar dan cepat menundukkan mukanya. Sesudah darah itu menundukkan mukanya, barulah Hong Hong menyadari bahwa dia tadi telah memandang kepada gadis itu secara berlebihan. Cepat dia menarik napas panjang dan kini mengalihkan pandang matanya kepada Ai Liongong dan Kim Liongong. Hem, Jilo, apa lagi yang terjadi di sini? Kulihat engkau menyerang kedua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang. Pangeran, mereka itu melanggar peraturan yang telah hamba tetapkan sebagai bengcu baru atas pengangkatan paduka, kata Ai Liongong dengan harapan untuk mendapatkan dukungan dari pangeran ini. Cheng Hon Hou menoleh kepada Sin Chiang Gu Kok Ban dan Tia Tau Tong Siok. Dua orang itu berdiri dengan sikap hormat. Benarkan Jiwi sengaja melakukan pengacauan dan menentang bengcu? Sama sekali tidak, pangeran Gu Kok Ban menjawab tegas. Biasanya, semenjak dulu, perkumpulan kami selalu memberi sumbangan secara sukarlah kepada bengcu, sesuai dengan kemampuan kami. Akan tetapi, sekarang kedua orang bengcu baru menentukan jumlah sumbangan yang terlalu besar bagi kami sehingga tidak dapat terbayar. Kami telah minta kelonggaran akan tetapi mereka malah marah lalu mengandalkan kepandayan untuk menyerang kami. Untunglah ada lihiap ini yang datang menolong, kalau tidak tentu kami berdua telah lewas di tangan mereka. Hem, benarkah itu, Jilo bentak pangeran? Mereka, mereka sengaja tidak mau taat. Hei Liong Ong mencoba untuk membantah. Hem, seorang pemimpin baru dapat disebut baik bila dia itu tidak hanya mementingkan diri sendiri belaka, akan tetapi memperhatikan keluh kesah dan kesulitan anak buahnya. Kalian menyalahkan anak buah hanya karena urusan uang, apakah kalian masih kurang memperoleh upah dari kerajaan? Ampun, pangeran, hamba hanya ingin menjalankan tata tertib. Diam. Kalian tak boleh menjatuhkan keputusan dan peraturan senak kalian sendiri saja. Setiap peraturan baru haruslah diundangkan dan lebih dulu disetujui oleh semua anggota dan semua perkumpulan yang berada dalam lingkungan kita. Mengertikah kalian? Hamba, hamba mengerti jawab Hei Liong Ong. Syukur, kalau tidak, tentu kalian berdua akan mengalami nasib seperti Hei Liong Ong. Nah, lekas minta maaf kepada pimpinan Shin Chiang Tia Tau Pang. Dua orang kakek itu tidak berani membantah dan mereka lalu bangkit berdiri dan menjurah kepada Gukok Ban dan Tong Shok yang cepat membalas pula penghormatan itu. Juga kepada nona itu kata pula Hon Hou. Muka dua orang kakek itu menjadi merah. Mereka tidak mengenal nona ini, akan tetapi karena takut kalau-kalau pangeran menjadi semakin marah. Mereka lalu menjurah kepada Chiaw Si dan minta dimaafkan. Chiaw Si juga membalas penghormatan itu, karena dia sendiri tidak tahu bagaimana duduknya perkara, hanya tadi dia membela dua orang ketua Shin Chiang Tia Tau Pang karena melihat mereka didesak dan ditindas. Sekarang pergilah dan tunggu perintahku, kata Hon Hou. Dua orang kakek itu mengangguk, kembali memberi hormat dan tanpa sepatah pun kata mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu seperti dua ekor anjing yang dibentak oleh majikannya. Melihat semuanya ini, Chiaw Si menjadi terkejut dan terheran-heran, juga amat kagum. Pemuda yang disebut pangeran itu masih demikian muda, akan tetapi dua orang seperti dua orang kakek tadi yang mempunyai kepandayan hebat sekali, bahkan setingkat dengan kepandayan tokoh-tokoh terbesar di dunia Kang Ou, bersikap demikian takut-takut dan tunduk kepada pangeran muda ini. Betapa besar pengaruh dan kekuasaan pangeran ini, pikirnya. Akan tetapi dia tidak berani bertemu pandang secara langsung dengan Hon Hou, karena setiap kali bertemu pandang dia melihat seolah-olah pandang mata pemuda bangsawan ini menembus dan menjenguk ke dalam hatinya. Chiaw Si merasa jantungnya berdebar aneh, dan tanpa disadarinya, kedua pipinya menjadi merah sekali. Walaupun dia sudah berusia 24 tahun dan merupakan seorang gadis yang cantik sekali, namun belum pernah dia jatuh cinta, belum pernah dia tergila-gila kepada seorang pria, dan baru sekali ini dia mempunyai perasaan yang aneh sekali ketika berhadapan dengan pangeran muda ini. Sekarang Hon Hou menghadapi dua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang dan Chiaw Si yang masih berdiri menundukkan muka dan pedang tadi telah disimpannya kembali ke dalam sarung pedang yang tergantung di punggungnya. Sejenak Hon Hou memandang wajah yang menunduk itu, kemudian berkata sambil tersenyum kepada Gu Kok Ban. Air, ketua Sin Chiang Tia Tau Pang boleh merasa beruntung sekali telah memperoleh seorang pembantu seperti Nona ini yang amat lihai. Maaf, pangeran, sebenarnya kami selamanya belum pernah bertemu dengan lihiap ini, sama sekali tidak pernah mengenalnya dan baru sekarang kami bertemu dengan lihiap ini yang datang-datang langsung menolong kami. Bahkan kami belum sempat mengaturkan terima kasih kepadanya. Ah, sungguh mengagumkan. Kalau begitu Nona tentu seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dan budiman Hon Hou memuji, sikapnya bagaikan orang yang lebih dewasa, padahal usia pangeran ini baru sekitar 18 atau 19 tahun saja sedangkan Nona itu sudah berusia 24 tahun. Melihat betapa Nona yang cantik dan gagah perkasa itu semakin menunduk mendengar pujian ini, Han Hou lalu berkata lagi, bolahkan kami mengetahui siapakah nama Nona dan mengapa Nona turun tangan membantu kedua Sin Chiang Tia Tau Pang yang tidak Nona kenal ini. Dengan jantung berdebar karena merasa sangat malu terhadap pangeran ini, suatu hal yang sangat mengherankan bagi Chiao Si sendiri, gadis ini mengangkat mukanya yang menjadi kemerahan dan menjurah kepada mereka semua dengan sekali gerakan saja, lalu berkata, suaranya halus. Namaku adalah Li Chiao Si dan maafkanlah apabila aku lancang mencampuri urusan orang-orang lain yang sama sekali belum ku kenal. Kalau tadi aku sampai turun tangan membantu Jiwi Pang Chu ini, adalah aku melihat mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh dua orang yang menyebut diri mereka Beng Chu tadi. Semenjak kecil Chiao Si ikut kakeknya dan hidup di kalangan orang-orang gagah, maka dia tidak biasa terikat oleh segala peraturan sopan santun, dan wataknya terbuka serta jujur. Itulah pula sebabnya mengapa dihadapan seorang pangeran, dia masih bersikap begitu bersahaja dan seakan-akan tidak menghormati pangeran itu yang biasanya selalu dihormati dan dijilat oleh sikap orang-orang di sekitarnya. Sikap darah ini saja sudah menimbulkan perasaan suka yang sangat besar di dalam dada Han Hou. Sikap seperti itu pula lah yang diperlihatkan Shin Leong maka pangeran itu pun merasa suka kepadanya, dan kini, begitu berjumpa, memang hatinya sudah hamat tertarik oleh wajah, tubuh, dan kegagahan Chiao Si, maka sikap terbuka ini makin memperbesar rasa sukanya. Dengan wajah berseri Han Hou berseru, ah, ternyata Nona seorang pendekar yang gagah perkasa dan budiman, yang tanpa memandang bulu selalu akan membantu Fihah tertindas. Sungguh kami merasa kagum sekali, Nona Li. Dan kami berdua beserta seluruh anggota Shin Chiang Ti atau Pang juga mengaturkan banyak terima kasih atas budi pertolongan Li Hiap, Gu Kok Ban berkata sambil menjurah, lalu dia mempersilahkan pangeran bersama Shin Leong yang sudah mereka kenal sebagai seorang pemuda luar biasa berilmu tinggi, juga Chiao Si, untuk duduk di dalam. Mula-mula Chiao Si menolak. Terima kasih, aku hanya kebetulan lewat saja dan setelah urusan ini selesai aku hendak melanjutkan perjalananku. Airh, Li Xio Chia, mengapa begitu sungkan? Setelah pertemuan yang amat kebetulan ini, agaknya kita sudah ditakdirkan untuk menjadi sahabat, apalagi kalau mengingat bahwa baru saja Nona sudah menyelamatkan nyawa ketua Shin Chiang Ti atau Pang, maka aku ikut mengharap agar Nona Sudi memenuhi undangan kami, dan berbicara di dalam untuk mempererat persahabatan, kata Hon Hou. Chiao Si tersenyum dan tidak mampu menolak lagi. Gu Kok Ban dan Tong Shok dengan sibuk lalu memerintah anak buahnya agar mempersiapkan pesta kecil untuk menghormati pangeran, Shin Leong dan Chiao Si. Perkenalkanlah, Li Xio Chia, aku adalah Cheng Hon Hou, adik piri dari Seri Baginda Kaisar dan aku adalah kuasanya dalam melakukan pemeriksaan ke daerah-daerah. Dan dia ini bernama Shin Leong, adik angkatku yang lihai. Han Hong tidak mau menyebutkan nama keturunan Shin Leong, sesuai dengan keinginan Shin Leong. Dia sedang berusaha mengambil hati dan menyenangkan Shin Leong, maka dia tak mau menyinggung perasaan adiknya itu. Dua orang ketua Shin Chi yang tia tau pang juga memperkenalkan diri kepada Li Chiao Si yang dijamu dengan segala kehormatan itu. Semenjak tiba di tempat itu, Shin Leong tidak pernah membuka mulut dan dia tidak begitu mempedulikan nona yang gagah perkasa itu karena memang tidak mengenalnya. Apabila kami boleh mengetahui, lili hiap murid dari perguruan manakah? Ilmu silatmu sungguh sangat lihai dan mengagumkan sekali, bahkan kami orang-orang tua yang bodoh tak dapat mengenalnya, kata Tong Shok dengan suaranya yang parau dan besar, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar, kepala bota dan mukanya yang boteng kasar. Ah, Ji Pangcu, ilmu silatku hanya hasilku pelajari dari sana sini, tidak ada harganya untuk disebut, jawab darah itu secara sembarangan saja, dan jelas bahwa gadis ini memang tak ingin memperkenalkan perguruannya. Melihat ini, Pangeran Cheng Hon Hou tertawa. Hem, Pangcu, banyak pendekar yang tidak ingin diketahui asal-usulnya, dan Li Shou Chia ini agaknya juga termasuk seorang di antara para pendekar budiman yang penuh rahasia, maka janganlah bertanya tentang sumber kepandainya yang tinggi. Mereka makan minum dan seperti biasanya, Han Hou pandai sekali bersikap ramah dan menyenangkan. Ada saja bahan percakapan bagi Pangeran yang memang cerdik ini, apalagi karena hatinya memang sangat tertarik kepada gadis itu, maka dia bersikap manis sekali sehingga diam-diam chiao si makin tertarik. Secara memutar dan tak langsung, seolah-olah bercerita sambil lalu saja, Pangeran yang masih amat muda ini menyatakan betapa dia sangat dikasihi oleh Sri Baginda, dipercaya sekali sehingga memiliki kekuasaan besar di istana. Lalu diceritakannya tanpa disengaja agaknya, bahwa dia masih belum menemukan seorang wanita yang dianggapnya patut untuk mendampinginya. Sebagai seorang Pangeran yang dekat dengan Kaisar, Tentu saja banyak gadis diberikan kepadaku, katanya sambil tersenyum dan menggerakkan kedua pun Seakan-akan dia terpaksa oleh keadaan itu, akan tetapi sesungguhnya aku sudah merasa muak dengan wanita-wanita yang hanya pandai bersolek, bernyanyi atau menari itu, karena mereka itu adalah orang-orang lemah. Padahal sejak kecil aku paling suka akan kegagahan. Ilmu kepandayan silat dari Pangeran Cheng Hon Ho amat tinggi, lihiap, kata Tong Siok, bukan untuk menjilat tetapi berkata dengan sejujurnya karena dia pun sudah tahu bahwa Pangeran ini memiliki kepandayan yang amat lihai. Mendengar ini, semakin kagumlah hati Chiaw Si. Hebat pemuda bangsawan ini, pikirnya. Begitu tampan dan ganteng, gagah perkasa, berkedudukan tinggi, manis budi bahasanya pandai bergaul dan tidak sombong, dapat menguasai orang-orang Cheng Ho yang gagah dan lihai, dan ternyata malah mempunyai kepandayan yang tinggi pula. Jarang menjumpai seorang pria seperti ini memang. Agaknya Hon Ho dapat menyelami isi pikiran gadis itu melalui sinar mati mereka yang saling bertemu. Kini Chiaw Si lebih berani menentang pandangan mata Pangeran itu, dan beberapa kali dia merasa betapa pandang mati yang bersinar tajam itu penuh arti ketika bertemu dengan pandang matanya. Juga Cheng Pangeran merasa betapa gadis itu kini tidak mengelak lagi, bahkan berusaha untuk menyatakan perasaan melalui sinar mati dan senyum pada bibirnya yang indah itu. Maka bangkitlah Hon Ho, menjurah ke arah Chiaw Si, kemudian berkatalah Pangeran ini dengan suaranya yang halus dan kata-katanya yang teratur rapi seperti layaknya seorang Pangeran yang berpendidikan tinggi. Li Xio Chia, sudah semenjak zaman dulu para pendekar selalu mengutamakan perkenalan melalui ilmu silat yang menjadi kebanggaannya dan yang dilatihnya semenjak kecil. Kini, biarpun kita telah saling berkenalan, namun rasanya masih belum puas hati ini kalau aku belum mengenal ilmu kepandayan Nona secara langsung. Maka, berilah kehormatan dan kebahagiaan padaku untuk mengenal ilmu silatmu, Nona ini merupakan tantangan untuk adu ilmu, tantangan yang amat halus dan sopan. Wajah Chiaw Si kembali menjadi kemerahan. Dia cepat-cepat membalas penghormatan Pangeran itu, berdiri dengan sikap lemah gemulai. Ahaha, mana aku berani, Pangeran. Kepandaianku biasa saja, sebaliknya Pangeran tentu memiliki kepandaian yang amat hebat, karena dengan kedudukan Pangeran yang begitu tinggi, apa sulitnya mencari guru yang amat pandai. Pula, ilmu pukulan adalah permainan yang berbahaya, maka aku khawatir kalau kalau tangan kita yang tidak bermata ini akan mendatangkan malah petaka. Ini bukan penolakan mutlak, bukan pula tanda takut, bahkan mengandung kekhawatiran kalau sampai mencelakakan Pangeran itu. Han Hong tersenyum, Nona, jangan mengira aku tidak tahu bahwa Nona sudah mencapai tingkat yang sedemikian tingginya sehingga di setiap ujung jari Nona seakan-akan sudah bermata. Mana mungkin melukai orang kalau tidak dikehendaki oleh Nona sendiri? Marilah, harap Nona tidak sungkan karena sungguh aku ingin sekali menyaksikan kelihayaan Nona. Kami pun berharap agar Lih Yap Sudi membuka macu kami dengan ilmu Lih Yap yang tinggi dan agar pertemuan ini menjadi semakin mengembirakan, kata pula Sin Chiang Gu Kok Ban memuji. Diam-diam ketua Sin Chiang Tia Tau Pang ini pun ingin sekali menyaksikan sendiri kelihayaan Seng Pangeran yang hanya pernah didengarnya saja. Oleh karena padahal dasarnya Chiausi memang ingin sekali menguji kepandayan silat dari Pangeran yang amat menarik hatinya ini, akhirnya setelah semua orang kecuali Sin Leong membujuknya, dia lantas berkata, Baiklah, Pangeran, akan tetapi ku harap Pangeran suka menaruh kasihan dan jangan menurunkan tangan besi. Hahaha, Nona bisa saja merendah. Akulah yang mohon kemurahan Nona agar jangan sampai aku roboh mengukur tanah dalam beberapa jurus saja. Nah, silakan, Nona. Han Hong sudah menjauhkan diri dari meja kursi, berdiri di tengah ruangan yang lebar itu menanti Chiausi. Dua orang ketua itu memandang penuh perhatian, Adapun Sin Leong yang tidak merasa tertarik karena dia sudah mengenal betul watak Pangeran yang metuk keranjang dan pandai merayu wanita itu merasa jemuh dan juga tidak senang, melanjutkan makan minum dan nampaknya tidak mengacuhkan pertandingan adu ilmu itu. Mulailah, Pangeran, Chiausi berkata setelah berhadapan dengan Pangeran itu, segera memasang kuda-kuda dengan gagahnya dan tersenyum manis, matanya menyambarkan kerling maut yang membuat jantung Han Hong makin terguncang. Memang kekuasaan cinta asmara benar-benar mengherankan. Sekali Chiausi terpikat, maka secara otomatis muncullah sifat-sifat kewanitaan yang penuh pikatan dalam dirinya, karena terbawa naluri kewanitaannya. Padahal biasanya, gadis pendekar ini lebih dikenal sebagai seorang wanita yang keras dan agak dingin bila menghadapi kaum pria, bahkan mudah marah kalau mendengar mulut pria mengeluarkan kata-kata yang menggoda, atau melihat pandang matu yang penuh kagum ditujukan kepadanya. Sekarang dia memasang kuda-kuda dengan gerakan indah dan mempersilahkan lawannya sambil tersenyum manis. Ah, engkau terlampau sungkan, Li Xio Chia. Biarlah aku bergerak kelebih dulu, maafkan, tiba-tiba Han Hong lalu bergerak maju dan mengirim serangan yang cukup cepat dan dia menggunakan tenaga singkangnya yang kuat. Memang pangeran ini ingin sekali menguji sendiri kepandaian darah yang telah menjatuhkan hatinya ini. Hiat. Dia menyusulkan serangan lain sehingga secara bertulit-tulit pangeran ini telah mengirim empat kali pukulan yang susul-menyusul, sangat cepat dan angin pukulan sampai terasa oleh mereka yang duduk di depan meja. Dua orang ketua itu terkejut bukan main karena dari serangan pertama ini saja sudah membuktikan bahwa nama besar pangeran muda ini bukanlah nama kosong belaka. Ha-ha-ha-it. Chiao Xi bergerak dengan amat indah, langkah-langkahnya teratur dan tubuhnya seperti menari-nari ketika dia mengelak secara beruntun dengan sangat mudahnya, seolah-olah serangan yang sangat cepat serta bertenaga itu bukan apa-apa baginya, dan dia masih sempat melempar kerling dan senyum. Akan tetapi, pada saat itu Sin Leong tertegun di atas kursinya. Dia mengenal ilmu silat yang dimainkan oleh gadis itu. Itulah langkah-langkah Taik Kek Sin Kun. Tidak salah lagi, Taik Kek Sin Kun yang dimainkan dengan amat baiknya oleh gadis itu. Mudahlah diduga bahwa tentu gadis itu menerima pelajaran Taik Kek Sin Kun dari tangan pertama. Ada hubungan apakah antara gadis ini dengan mendiang kakeknya, atau dengan ayah kandungnya? Mulailah Sin Leong tertarik sekali dan sekarang dia pun mengikuti jalannya pertandingan itu dengan penuh perhatian. Diam-diam Cheng Hong Hong juga girang dan kagum sekali. Tepat dugaannya. Nona ini bukanlah seorang gadis Kang Hong biasa, bukan seorang ahli silat biasa. Jelas bahwa ilmu silatnya bersumber dari ilmu silat yang amat tinggi. Maka makin hebatlah dia melancarkan serangannya. Akan tetapi semua serangan Hong Hong dapat dilakan atau ditangkis dengan baiknya oleh gadis itu. Bahkan ketika pangeran itu sengaja mengerahkan tenaga dan mengadu lengan untuk menguji tenaga lawannya, dia merasakan lengannya tergetar, tanda bahwa lengan halus itu penuh berisi tenaga sinkang pula. Makin kagum dan tertarik pula hatinya. Benar-benar seorang darah yang jarang terdapat, seorang gadis pilihan. Di lain pihak, Chiao Xi juga terkejut dan kagum bukan main. Biarpun dia mengenal ilmu silat pangeran ini sebagai ilmu silat tingkat tinggi yang bersumber dari ilmu silat kelolongan sesat, namun harus diakuinya bahwa ilmu silat yang dimiliki pangeran itu amat hebat, dan tenaga sinkangnya juga amat kuat. Kiranya pangeran ini benar-benar seorang yang lihai. Karena ingin memamerkan kepandainya, gadis itu tiba-tiba mengubah gerakannya dan tiba-tiba saja tubuhnya berputaran seperti gasing dan dengan gerakan ini dia menyerang lawan. Eh pangeran Cheng Hon Hou terkejut sekali. Terpaksa dia main mundur dan bersikap waspada, dan karena tubuh gadis itu berpusing sedemikian cepatnya sambil keempat kaki tangannya kadang-kadang menyerang secara tiba-tiba, Han Hong tidak dapat mengandalkan kelincahan tubuh mengelak, namun harus menjaga diri dengan tangkisan-tangkisan cepat. Kembali Sin Leong menahan nafas. Itu adalah In Keng Hang Wee, awan mencipta angin dan hujan, jurus kedelapan dari San In Kun Hoat. Jelaslah bahwa gadis ini memang ada hubungannya dengan Chin Ling Pai, tidak salah lagi. Dengan jurus yang hebat ini, pangeran Han Hong langsung terdesak. Pangeran ini cepat menggunakan langkah-langkah Pakat Kuapo, maka barulah dia berhasil menghindarkan diri dari serangan dasyat itu. Hebat serunya kagum ketika Nona itu menghentikan serangannya dengan jurus luar biasa itu. Tiba-tiba saja Chin Hong Hoat melakukan dorongan kedua tangannya ke depan. Melihat betapa dasyatnya serangan ini, dan terutama karena ingin menguji tenaga lawan, juga ada dorongan dari hatinya untuk mengadu telapak tangan dengan pangeran yang makin menarik hatinya itu, Chiao Xi cepat mendorongkan kedua tangannya pula. Plak! Dua pasang telapak tangan itu saling bertemu dan untuk beberapa detik lamanya mereka saling dorong. Chiao Xi merasa betapa kuatnya lawan, dan dia hampir saja tidak mampu menahan ketika tiba-tiba pangeran itu mengurangi tenaganya sehingga kekuatan mereka berimbang. Tentu saja Chiao Xi merasakan hal ini dan kini mereka merasakan betapa ada getaran-getaran halus menjalar melalui dua telapak tangan mereka yang saling melekat, getaran yang aneh dan terus menjalar sampai ke jantung, yang membuat pipi mereka berwarna merah sekali dan kedua mati mereka saling pandang bagaikan tidak mau berpisah lagi. Pandang mati yang mengandung kemesraan, dan getaran dari sentuhan telapak tangan itu berubah hangat dan nikmat, mendatangkan rasa malu kepada Chiao Xi yang cepat menarik kedua tangannya sambil berseru. Aku mengaku kalah. Cheng Hon Hou tertawa. Hahaha, sungguh nona terlampau merendah. Selama hidup belum pernah aku pangeran Cheng Hon Hou berjumpa dengan seorang yang demikian lihai seperti nona. Sungguh aku merasa takluk dan kagum sekali, Li Xio Chia. Pangeran terlalu memuji, Chiao Xi tersipu malu, akan tetapi isi hatinya hanya dia yang tahu, girang dan bangga bukan main. Mereka melanjutkan makan minum dan Xin Leong hanya mendengarkan saja ketika Han Hou dan dua orang ketua Xin Chiang Tiya Tau Pang memuji-muji Chiao Xi. Akan tetapi kini dia pun mulai memperhatikan nona itu karena dia amat tertarik melihat ilmu-ilmu silat Xin Leong Pei dimainkan secara demikian baiknya oleh nona ini. Ia teringat akan cucu perempuan yang pergi meninggalkan Xin Leong Pei untuk mencari Chia Bun Hou, ayahnya. Gadis ini kah cucu kakeknya itu, keponakan dari ayah kandungnya? Agaknya, melihat ilmu silatnya, tidak akan salah lagi kalau gadis ini menerima semua ilmu yang dimainkannya tadi dari kakeknya secara langsung, karena melihat betapa sempurna dan baiknya dia memainkannya. Sayang bahwa dahulu dia tidak begitu memperhatikan sehingga sama sekali lupakan nama cucu kakeknya atau saudara misalnya itu ketika kakeknya menyebutkan nama itu secara sambil lalu. Benarkah nona Li Chiao Xi ini keponakan ayah kandungnya? Akan tetapi, oleh karena dia sendiri hendak menyembunyikan hubungan keluarga dengan sihak Chin Ling Pai, maka dia pun diam saja, hanya dia berkeputusan untuk memperhatikan gadis ini dan melindunginya dari marah bahaya. Eh, Leong Tei, kenapa sejak tadi kau diam saja? Apakah engkau tidak kagum melihat ilmu kepandayan Li Xio Xi yang demikian hebatnya? Chin Ling terkejut dan mukanya berubah merah ketika semua orang, juga nona cantik itu memandang kepadanya. Li Xio Xi, engkau tidak tahu bahwa adik angkatku ini memiliki ilmu silat yang amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada tingkat ilmu ku sendiri kata pula Seng Pangeran sambil tertawa kepada Chiao Xi. Mendengar ini, terkejutlah Chiao Xi. Dia tadi sudah melihat pemuda remaja yang tampan dan pendiam itu, tetapi sama sekali tidak memperhatikannya. Namun sekarang Pangeran itu menyatakan bahwa adik angkat Pangeran ini mempunyai kepandayan lebih tinggi lagi. Padahal Pangeran itu sendiri sudah memiliki kepandayan hebat. Maka gadis ini memandang dengan kaget dan penuh keheranan kepada Chin Ling, lalu dia pun berkata, Ahaha, pengertianku dalam ilmu silat masih amat dangkal. Mendengar ini, Chin Ling merasa kasihan terhadap nona ini. Seorang nona yang gagah perkasa, tetapi dibalik pandang matu yang membayangkan kekerasan hati itu terkandung keramahan dan agaknya nona ini sudah terdidik baik untuk merendahkan diri, maka dia cepat bangkit berdiri kemudian menjura. Ilmu silat lili hiap sungguh amat tinggi sekali. Sungguh aku merasa kagum. Chiausi balas menjura dan mengucapkan terima kasih atas pujian itu. Kemudian atas pujukan pihak tuan rumah yang diperkuat oleh Pangeran Cheng Hon Hou, akhirnya Chiausi merasa sungkan untuk menolak ketika dia dipersilatkan untuk tinggal selama beberapa hari di situ. Selain pihak tuan rumah amat ramah dan baik kepadanya, juga adanya Pangeran itu di situ merupakan daya tarik yang sangat kuat karena Diam Diam Dadis ini ingin berkenalan lebih akrab dengan Hon Hou. Sementara itu, Diam Diam Sin Leong selalu mengamati dan menjaga agar darah itu jangan sampai diganggu siapapun juga. Nona Li Chiausi, aku tak perlu menyembunyikan perasaanku kepadamu lagi, aku jatuh cinta kepadamu, Nona. Hening sekali di dalam taman itu mengikuti ucapan Hon Hou ini. Mereka duduk saling berdampingan di atas bangku panjang dalam taman di belakang rumah ketua Sien Chiang Tia Tau Pang. Semenjak tadi mereka duduk dalam taman bercakap-cakap dan setelah tinggal dua hari di situ, Chiausi sudah menjadi sahabat baik Hon Hou. Mereka makin saling tertarik dan akhirnya, pada senja itu, ketika mereka duduk bercakap-cakap dalam taman, Hon Hou dengan terus terang menyatakan cintanya. Mendengar ucapan itu, Chiausi segera mengangkat muka memandang wajah pangeran itu dengan sinar mata, tajam penuh selidik. Sekarang dia sudah bisa menguasai rasa malu dan sungkan terhadap pangeran yang selalu ramah dan manis budi kepadanya itu, dan saat mendengar pengakuan hati ini, dia ingin sekali meyakinkan dirinya bahwa pangeran itu bicara dari lubuk hatinya. Jangan kau ragu-ragu, Nona, aku sungguh telah jatuh cinta kepadamu semenjak pertama kali berjumpa, aku kagum melihat kepandaian, kagum melihat kegagahanmu, dan kagum melihat kecantikanmu. Aku cinta padamu dan aku ingin dapat hidup bersamamu sebagai suami istri. Meskipun usianya baru 19 tahun, namun Han Hou sudah memiliki banyak pengalaman dengan para wanita, maka mengaku cinta secara terang-terangan seperti itu bukan merupakan hal yang aneh baginya dan dapat dilakukannya dengan tenang-tenang saja. Tidak demikian dengan Chiausi. Walaupun usianya sudah 24 tahun, namun pengalaman ini merupakan yang pertama kali dalam hidupnya. Pangeran, sesungguhnya kah apa yang kau ucapkan tadi akhirnya terdengar Chiausi bertanya, suaranya halus tergetar karena hatinya merasa terharu. Pangeran itu memegang tangan Chiausi, dan dari pertemuan antara kedua tangan itu kembali terdapat geletaran halus yang langsung keluar dari perasaan hati mereka. Chiausi, apakah engkau tak percaya kepadaku? Pandanglah mataku dan engkau tentu dapat menjenguk hatiku melalui mataku. Sungguh mati, selama hidupku baru sekali ini aku jatuh cinta, walaupun sudah banyak wanita diberikan kepadaku sebagai selir. Belum pernah aku jatuh cinta kepada wanita seperti sekali ini, Chiausi. Aku cinta kepadamu, perlukah aku bersumpah? Mungkinkah itu? Engkau adalah seorang pangeran yang berkedudukan tinggi sekali, adapun aku, aku hanyalah seorang gadis. Yang cantik dan manis, yang gagah perkasa, yang budiman, juga aku percaya dan yakin bahwa engkau adalah keturunan keluarga yang amat gagah perkasa sambung pangeran itu dan dengan penuh perasaan dia menggenggam tangan yang kecil hangat itu. Namun dengan lembut Chiausi menarik tangannya dari genggaman seng pangeran, kemudian menunduk dan alisnya berkerut. Tetapi, pangeran, hendaknya kau ingat baik-baik bahwa aku tentu jauh lebih tua daripadamu. Ingat, usiaku sekarang sudah 24 tahun dan engkau tentu paling banyak 20, dan akan tetapi Hanhou sudah merangkulnya dan membiarkan Chiausi terisak menangis di pundaknya. Dia mengelus rambut yang halus itu, mulutnya berbisik mesra dekat telinga Chiausi. Chiausi, kenapa engkau meragukan semua itu? Cinta kasih tidak mengenal usia, tidak mengenal kedudukan, bukan? Aku cinta padamu, berikut keadaanmu, kedudukanmu, dan usiamu. Aku mencinta engkau, karena engkau adalah engkau. Nah, apakah kini engkau masih ragu, Chiausi? Aku akan mengawinimu, bukan hanya menjadi selirku, aku akan mengambilmu sebagai istri. Tapi, tapi, tiba-tiba saja Hanhou memegang kedua pundak gadis itu, lalu mendorongnya halus ke belakang sehingga mereka kini saling berhadapan, beradu pandang. Dengar baik-baik, Chiausi. Aku cinta kepadamu, dan tidak ada hal-hal yang akan dapat menahan cintaku kepadamu, kecuali satu, yaitu apabila engkau tidak dapat menerimanya. Akan tetapi, dari sikapmu, dari pandang matamu, dari suaramu, aku benar-benar yakin bahwa engkau pun cinta kepadaku, bukankah benar dugaanku, Chiausi? Sejenak mereka saling memandang dan perlahan-lahan ada dua butir air mat mengalir turun di atas kedua pipi yang agak pucat itu. Chiausi mengangguk, dan bibirnya berbisik lirih, Aku, aku cinta padamu, pangeran. Gadis itu tidak melanjutkan kata-katanya, tidak dapat karena dengan cepat dan dibarengi seruan tertahan. Dan saking gembiranya Han Hou sudah menarik tubuh gadis itu ke dalam dekapannya, kemudian dia mencium bibir gadis itu dengan sepenuh hatinya. Chiausi tersentak kaget. Selamanya baru sekarang dia mengalami ini dan kekagetan membuat tubuhnya menegang kaku, akan tetapi ketika dia merasakan cuman mesra dari pria yang telah menjatuhkan hatinya itu, dia menjadi terharu lalu dia pun balas merangkul dan membiarkan dirinya hanyip dalam kemesraan yang timbul karena cuman mesra itu. Bagai dalam keadaan mimpi atau setengah sadar, Chiausi menyerah saja ketika dipeluk, dibelai, diciumi seluruh mukanya dan dia tenggelam ke dalam kemesraan yang membuat dirinya seperti mabuk. Setelah gelombang kegairahan yang menggelora itu agak meredah, Chiausi merebahkan kepala di atas dada pangeran itu dalam keadaan lemah selaksana kehabisan tenaga. Dia mendengar suara jantung pangeran itu yang berdentaman keras di dekat telinganya dan dia merasa sangat berbahagia, perasaan yang baru sekarang dirasakannya selama hidupnya. Jari-jari tangan yang membelai rambutnya itu terasa amat mesra, membuatnya memejamkan mati dengan hati merasa tenteram dan damai. Yakinkah engkau kini akan cinta kasih antara kita berdua, Chiausi? Lenyapkah sudah keraguanmu bahwa aku mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku, dan bahwa sebenarnya engkau pun mencintaku? Koma aku yakin, demi Tuhan, aku yakin dan bahagia, aku tak ragu-ragu lagi, pangeran, bisik gadis itu dengan suara menggetar dan bibir tersenyum penuh kebahagiaan. Ciuman-ciuman tadi masih membuatnya pening, namun kepeningan yang penuh nikmat, seperti orang mabuk arak yang baik. Kekasihku, calon istriku yang baik, kalau begitu mari kau ikut bersamaku ke kamarku, akan kubuktikan kepadamu cinta kasihku yang mendalam, Chiausi. Akan tetapi, begitu mendengar kata-kata ini, secepat kilat Chiausi menarik tubuhnya dari pelukan pangeran itu, cepat melomcat ke belakang lalu memandang dengan metu berkilat kepada pangeran itu. Kau, kau. Pangeran Cheng Hon Ho terkejut bukan main melihat perubahan pada diri kekasihnya ini. Chiausi, mengapa kau? Kau kelihatan marah, kenapa? Pangeran, seperti itukah cintamu? Eh ha ha, kenapa? Apa salahku kepadamu, Chiausi? Wajah itu menjadi merah dan suaranya terdengar kaku dan dingin. Hem, engkau masih bertanya lagi? Engkau, mengajakku ke kamarmu. Patutkah itu? Begitu kotor dan rendah cintamu. Kini pangeran itulah yang terbelalak. Ah, bagaimana ini? Apa salahnya bagi kita yang saling mencinta untuk menumpahkan dan membuktikan cinta kasih antara kita di dalam kamar? Apa kotornya dan apa rendahnya hal itu, Chiausi? Sungguh aku tak mengerti. Hem, jangan pura-pura tidak mengerti, pangeran. Kau kira aku semacam perempuan yang muda saja kau rayu kemudian kau bujuk untuk menyerahkan kehormatanku? Aku bukan perempuan murah seperti itu. Eh, haha, ah, nanti dulu, Chiausi, mengapa engkau berpandangan demikian? Aku cinta padamu, dan kalau aku mengajakmu ke kamarku, itu adalah karena cintaku kepadamu, sama sekali bukan dengan maksud yang tidak baik. Apa salahnya bila kita mengadakan hubungan, setelah kita saling mencinta? Kini Chiausi yang menjadi bingung. Benar-benarkah pangeran itu tidak menganggap hal seperti itu kotor, rendah dan menghina wanita. Pangeran, seorang wanita yang sopan dan bersih sampai mati tidak akan mau menyerahkan kehormatannya kepada pria manapun, kecuali kepada laki-laki yang telah resmi menjadi suaminya. Ah kini wajah pangeran itu berseri. Ahaha, maafkan aku, Chiausi. Engkau benar, sungguh aku sudah lupa diri. Hal ini adalah karena setiap kali orang menyerahkan wanita untuk menjadi selirku, tidak pernah ada upacara apa-apa. Maka aku pun menjadi terbiasa dan bebas. Aku girang, aku bangga bahwa engkau berbeda dengan mereka. Tentu saja. Aku bersumpah tidak akan menjamahmu lagi sebelum kita resmi menjadi pengantin. Kau maafkanlah aku, Chiausi, bukan maksudku untuk menghinamu, sungguh mati, bukan. Pelan-pelan muka yang merah padam itu mulai menjadi normal kembali dan amarahnya meredah. Akhirnya wanita itu duduk lagi di samping pangeran dan memegang tangannya. Kau lah yang harus memaafkan aku, pangeran. Aku tadi terkejut sekali maka aku menjadi marah. Ah, engkau memang mengejutkan aku dengan ajakan itu. Syukur engkau tidak berniat buruk, engkau tidak sengaja. Percayalah, setelah kita resmi menjadi suami istri, aku tentu bersedia menyerahkan segala galanya kepadamu dengan tulus ikhlas dan rela, pangeran. Seng pangeran lalu merangkul dan kembali Chiausi merebahkan kepalanya di atas dada pangeran itu. Perasaannya nyaman sekali, makin besar kebahagiaannya bahwa pangeran ini sungguh-sungguh amat mencinta kepadanya, bukan sekedar hendak mempermainkan dirinya. Mereka berdua tidak tahu bahwa tidak jauh dari situ, sepasang mati selalu mengintai dan mati ini adalah mati Sin Leong. Sejak tadi pemuda ini selalu mendengarkan percakapan mereka. Tadi dia mengalami ketegangan, tetapi akhirnya dia merasa lega dan dia merasa heran mengapa pangeran itu sekali ini benar-benar jatuh cinta dan tidak mempunyai niat buruk terhadap darah itu. Dia pun tidak mengintai lebih jauh karena tahu bahwa gadis itu tidak memerlukan perlindungannya lagi. Maka pergilah dia dari tempat sembunyinya. Tiausi, sungguh sikapmu tadi juga sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan hatiku, akan tetapi akhirnya aku malah merasa bangga sekali. Engkau adalah gadis idamanku, cantik, gagah perkasa, budiman, dan juga bukan wanita murahan. Ah, sungguh aneh sekali. Kita saling mencinta seperti ini, akan tetapi aku belum pernah mendengar riwayat dirimu. Tiausi, ceritakanlah tentang keluargamu agar aku tahu kepada siapa aku harus meminangmu kelak. Dengan hati terasanya aman gadis itu lalu menceritakan keadaannya, bahwa ibunya telah menjadi janda dan bahwa ibunya adalah putri ketua Chin Ling Pai dan dia sendiri dididik ilmu silat oleh ketua Chin Ling Pai yaitu kakeknya. Bahwa dia sedang pergi meninggalkan Chin Ling Pai untuk mencari seorang pamannya, yaitu Chia Bun Hou yang amat dirindukan oleh kakeknya. Dapatlah dibayangkan alangkah kaget hati pangeran Cheng Hon Hou mendengar bahwa gadis yang dicintanya itu adalah keponakan dari pendekar Chia Bun Hou dan putri dari pendekar wanita Chia Gio Keng yang pada saat itu sedang menjadi buronan. Akan tetapi hatinya terasa lega karena betapapun juga, secara pribadi dia sama sekali tidak memiliki permusuhan apapun dengan para pendekar itu. Yang memusuhi para pendekar Chia dan Yap adalah Hak Hyat Moli dan Kim Hang Li Uniyo, guru dan kakak seperguruannya, namun dia sendiri secara pribadi sama sekali tidak pernah bermusuhan dengan mereka. Apalagi, gadis ini biarpun masih keluarga dari pendekar itu, nyatanya si Li, bukan siap atau si Chia atau Tio. Maka tenanglah hatinya, bahkan dia merangkul dan berkata dengan suara penuh kebanggaan. Aih, kiranya engkau adalah cucu ketua Chien Ling Pai, bahkan muridnya. Pantas saja ilmu kepandayanmu demikian hebatnya, kekasihku, dan dia mencium Chia Wsi yang merasa girang akan pujian itu. Biarpun melakukan hubungan kelamin sebelum dia menikah merupakan pantangan keras bagi Chia Wsi, namun dia tidak dapat menolak ketika pangeran itu kembali mendekatnya, membelai dan menciuminya. Betapapun juga, harus diakuinya bahwa ada gairah di dalam hatinya yang bernyala, bergelora dan yang mendorongnya untuk membalas penumpahan kasih sayang dari pangeran ini. Sampai senja terganti malam gelap dan terdengar suara ketua Sien Chiang Tia Topang mencari mereka, barulah mereka berdua bangkit dan sambil berpegangan tangan mereka pergi meninggalkan taman itu. Sambil melangkah perlahan-lahan, pangeran itu bertanya kemana kekasihnya hendak pergi dan bagaimana dia dapat mengajukan pinangan. Sudah terlalu lama aku meninggalkan Chin Ling Pai, jawab Chia Wsi. Dari sini aku akan kembali ke Chin Ling San, kemudian aku akan pulang ke rumah ibuku di Sien Yang dan aku, aku akan menanti kunjunganmu di sana, pangeran. Diam-diam hati pangeran itu terharu. Dia tidak berani menceritakan, akan tetapi dia dapat membayangkan betapa hati kekasihnya ini akan merana dan menderita pukulan hebat kalau mengetahui bahwa kakeknya, ketua Chin Ling Pai, telah meninggal dunia dan betapa ibunya kini telah menjadi buronan pemerintah. Baiklah, kekasihku, engkau tunggu saja. Kelak akan tiba waktunya aku mencarimu dan meminangmu dari ibumu. Sementara itu, jika engkau membutuhkan bantuanku, atau bila hendak mencariku, datanglah saja ke istana. Kalau engkau mengaku sebagai tunanganku atau sahabatku kemudian memperlihatkan cincin ini, tentu engkau akan diterima dengan kehormatan sebagai tamu agung. Setelah berkata demikian, pangeran Cheng Hon Hou mencabut cincin yang dipakainya di jari manis tangan kirinya, sebuah cincin bermata mutiara yang amat indah, kemudian dia memegang tangan kanan Xiao Xi dan memasangkan cincinnya itu ke jari telunjuk Xiao Xi. Pas sekali, Xiao Xi mencium cincin di jari tangannya itu dan barulah mereka memasuki ruangan di mana dua orang ketua telah menanti dan mereka itu memandang dengan wajah berseri. Sebagai orang-orang tua berpengalaman mereka maklum akan apa yang terjadi di antara dua orang muda itu. Xin Leong juga sudah menanti mereka di situ dan mereka lalu makan malam dengan penuh kegembiraan. Pada keesokan harinya, Li Xiao Xi melanjutkan perjalanannya, atau lebih tepat lagi, dia mengakhiri perjalanannya untuk kembali ke Chin Ling San dengan hati ringan dan penuh kebahagiaan. Sedangkan pangeran Cheng Hon Ho bersama Xin Leong lalu melanjutkan perjalanannya mencari Ouyang Busa. Sementara itu, dua pasang suami istri pendekar di lereng bukit-bukit Bue Hoasan, Yap Kun Leong, Tia Gio Keng, Tia Bun Ho dan Yap In Hang menjadi terkejut sekali ketika mereka mendengar suara bising dari pasukan kerajaan yang menyerbu ke lereng itu. Terlambat, pikir mereka dan diam-diam mereka merasa kasihan kepada Matu Matu yang menyampaikan berita kepada mereka tadi. Tentu sudah tertangkap. Akan tetapi, mereka tidak sempat memikirkan nasib Matu Matu itu karena pasukan telah muncul dan mereka harus cepat bertindak. Mengingat akan keadaan adiknya yang sedang mengandung, Kun Leong lantas menyuruh istrinya, Tia Gio Keng, menemani In Hang untuk lebih dahulu melarikan diri ke utara, sedangkan dia sendiri bersama Bun Ho akan menghadapi pasukan yang menyerbu dari selatan itu. Dua orang wanita pendekar itu mula-mula tidak setuju dan mereka ingin menghadapi musuh di samping suami mereka. Apa artinya empat orang dari kita menghadapi musuh yang ratusan orang, bahkan ribuan orang banyaknya bantah Kun Leong? Tidak, kalian berdua harus pergi lebih dulu, apalagi Hang Woi sedang mengandung, tidak baik untuk mempergunakan tenaga melakukan pertempuran. Apalagi yang dikatakan oleh Leong Ko itu sungguh tepat, dan kita tidak boleh ragu-ragu lagi, sambung Bun Ho. Apalagi kita bukanlah pemberontak, dan sama sekali tidak pernah terkandung di dalam hati kita hendak menentang pemerintah, apalagi melawan pasukan kerajaan. Kita hanya membela diri, maka biarlah kalian melarikan diri lebih dahulu, kami berdua akan menahan mereka kemudian setelah mendapat kesempatan, kami pun tentu akan melarikan diri. Akan tetapi kemana kami harus pergi Chia Gio Keng, nyonya muda yang masih amat bersemangat itu membantah. In Hang yang di dalam hatinya juga tidak setuju, akan tetapi karena maklum bahwa dalam keadaan mengandung tak mungkin baginya untuk bisa mengerahkan tenaga sepenuhnya tanpa membahayakan kandungannya, hanya diam saja. Kau ajaklah Hang Moi lari ke rumah anak kita di Yantai, dan untuk sementara kalian bersembunyi di sana, kami akan menyusul kalian secepatnya, Kun Leong berkata dengan tergesa-gesa karena suara bising kini semakin mendekat. Jangan lupa, hati-hatilah agar jangan sampai ada yang tahu bahwa kalian memasuki Yantai agar anak kita tidak sampai terbawa-bawa. Karena kini pasukan kerajaan sudah datang dekat, dua orang nyonya itu tidak membuang waktu lagi dan cepat mereka melarikan diri ke utara, berlawanan dengan pasukan yang naik ke bukit dari selatan. Biarpun sedang mengandung, tetapi karena tingkat kepandainya memang sudah amat tinggi, In Hang dapat melarikan diri dengan cepat tanpa membahayakan dirinya, tanpa mengerahkan tenaga banyak-banyak. Dengan cepat dua orang wanita perkasa ini sudah turun dari lereng bukit Dwee Hoasan. Akan tetapi ketika mereka tiba di kaki bukit itu, tiba-tiba saja dari balik semak-semak dan pohon-pohon berlompatan keluar pasukan pemerintah yang agaknya sudah berjaga-jaga di tempat itu. Dalam waktu yang cepat sekali telah muncul puluhan orang prajurit, bahkan agaknya tak kurang dari seratus orang. Dan seorang perwira telah bergerak meneriakan aba-aba kepada mereka untuk bergerak menangkap dua orang pendekar wanita itu.